Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam bertemu kembali dengan Kang Z bayangin aja ya teman-teman kita ini profesinya sebagai supir ambulan sendirian malam-malam di belakang kita ini ada peti senazah nah pas di tengah jalan yang sepi tiba-tiba di dalam mobil kita ini terdengar suara kumpil anak, apa yang akan kita lakukan? nah itulah yang dialami oleh salah seorang bapak supir ambulan yang ada di video yang akan kita bahas ini, untuk kejadiannya saya tidak tahu ini ada gimana yang pasti itu adalah tengah malam bapak ini sendirian dan sedang terpeti senazah seperti yang kita lihat di dalam video di belakang ini ada kotak peti senazah ya teman-teman buat saya salut adalah bapak ini saat mendengar suara kumpil anak dia ini tidak berlari bahkan justru beliau ini menghentikan mobilnya, menyempatkan diri untuk merekam kejadian tersebut turun dari mobil langsung membuka kap belakang dan menyuruh si kundiri anak ini untuk turun tidak mengganggu dan mengganggu lagi masih kau ya bersuara yang ganggui aku ya kenapa kau? kau kira aku takut aku disini nyari makan untuk keluarga aku, kenapa kau gak ganggui aku terus? keluarga aku, keluarga aku, keluarga aku, keluarga aku kenapa kamu nak ganggui aku terus? keluarga, keluarga, keluarga aku kira aku takut disitu keluarga aku aku bukan penakut nah video yang berdurasi 25 menit ini cukup membuat kita tercengang karena apa? begitu besar keberanian bapak supir ambulan ini ya bagaimana menurut teman-teman seandainya itu yang mengalami kejadian adalah teman-teman berikan komentar teman-teman di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton